Pasca longsor Jumat lalu jalur lintas nasional penghubung Sumatera Barat dan Provinsi Riau mulai bisa dilalui. Minggu sore material longsor di jalur Sumatera Barat pangkalan telah dibersihkan. Namun jalur pangkalan menuju Riau masih terdapat perbaikan jalan. Arus lalu lintas pun diatur dengan sistem buka tutup jalan. Mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan dari Riau ke arah sumbar dan sebaliknya petugas kepolisian dari Mapolres 50 Kota menyiapkan jalan alternatif. Untuk jalur saat ini kan jalur dari pangkalan menuju ke Riau terputus. Jalur karena ada banjir terbahan tersebut. Jadi sekarang yang bisa adalah kita arahkan melalui lintau. Jadi jalur alternatifnya memang agak melingkar. Itu lumayan jauh tapi lebih aman. Sebelumnya pencarian korban tanah longsor di jalur lintas sumbar, Kabupaten 50 Kota temukan 6 orang korban jiwa. Sementara korban luka berjumlah 5 orang. Minggu pagi polisi turunkan anjing pelacak untuk mencari korban yang diduga masih tertimbun material longsor. Namun hingga minggu sore belum ada tanda-tanda ditemukannya korban baru. Riau Maiputra melaporkan untuk NET.